Intro Ya, lanjut ya Pocara umum, tentang angka cukup Apa yang perlu ditanyakan? Ini penting banget, siapa tanggungan Luar tanggunganmu siapa saja Jadi saya ingat kata-kata ayah saya Pada saat saya berkunjung ke Lampung Waktu itu ayah saya menjadi seorang manajer Keuangan ya Di perkebunan Kelapai Birda Saya itu paling banyak Berkumpul sama ayah saya, jadi Jangan banyak banget, jadi ayah saya Menunjuk sambil ketir mobil Waktu itu kan, buat saya terus ayah saya bilang begini Ya, aku lihat itu ya Orang-orang itu karyawan itu Buruh-buruh itu dibayar Di angka kebutuhannya WM itu kebutuhan dia Dia dibayar 200 ribu Padahal WM-nya 300 ribu Saat itu Tahun 90-an Nah, 92 93 93 Nah Mereka Punya anak 2, 3 Pasti kebutuhannya lebih daripada sekedar WM Kalau mereka dibawah angka kebutuhannya Nggak cukup Mesti Nyalin kanan-kiri Mereka akan maling Maling waktu Maling fasilitas Maling singkong Eh, di sana kan perkebunan singkong juga Atau maling duit Beneran Kau ingat Besok aku jadi bos Jangan bayar orang-orangmu Di bawah angka kebutuhannya Itu ayah saya bilang Nah, makanya Saya biasa tanya Siapa aja tanggunganmu Kamu berapa orang saudara Ini penting banget Berapa orang saudara Kamu anak keberapa Oke Siapa aja tanggunganmu Ini, ini Kamu kok sampai tanggung sebanyak itu ya Ya mas Soalnya kakak saya begini Gini, gini Oke, dengerin semuanya Karena ini akan Masalah ini akan jadi masalah Anda Setara tidak langsung Yang kalau dia jujur Akan jadi maling Paham gak? Ada potensi ke sana dong Ya, potensi kepepet kan Baik, ini yang harus saya tanyakan Nah, kebutuhannya ya Terus tanyakan Kebutuhannya berapa Misalkan Oh, ini mas Uta masih Buat apa aja Buat gini mas Buat gini Aku punya tanggungan Ini, ini, ini Oke, baik Kadang kita bisa berikan solusi Buat dia Ya kan Tentu begini Ya mas Cik Orang tua aku itu Dibatkan internil Nah, misalkan kita Ini, kalau masalah itu Aku bantuin kamu Ya, berapa kebutuhanku Semurnya Kan begitu ya Bisa begitu juga Nah, sudah Setelah itu Kita tanya Berapa Oke, kamu bisa tulisan Dibelakang sini Nah, bisa ini Suat ramaran Dibelakannya Kamu tulisin SPT Cesar Dini Berapa Terus saya bilang begini Oke Ya Dalam 3 hari Aku pertimbangan kamu Kalau aku memberikan jaraban Ya Kalau aku memberikan jaraban Artinya ya Jika tidak Artinya tidak Kalau aku tidak memberikan jaraban Atau tidak kontak kamu Artinya tidak Apa yang saya maksud Iya Thanks ya Selesai Gitu saja Apa yang saya lihat Saya misalkan ya Mampu menggaji UFR 3 juta Dia mintanya 5 juta Saya tidak terima Paham tidak Saya tidak pernah mau nawar gaji Saya menawar gaji Yang pernah saya lakukan Adalah lebih tinggi Zaman dulu Mas masih UFR UFR-nya 1,3 juta Dari Dari Kamu sekian cukup Cukup Pak Itu UFR-nya 1,8 Ada gini programmer Oke Gajimu 3 juta Terus Di Jogja Tahun berapa ya 2000 2009 Sorry 2008 2009 Programer 3 juta Mas Enggak mas Aku 1,3 juta aja cukup mas Kamu punya anak Tidak istri Aku mau kamu mikirkan lagi Aku pengen kamu fokus Aku tak kasih 3 juta Mas Gak usah mas Aku tak mulai dari 1,1 juta 2,2 juta mas Biar aku putihkan sama si Aku tahu kamu mau putihkan sama aku Tapi kamu juga harus dipenuhi Keputuhan Saya kasih 3 juta Tetap 3 juta Sudah Selesai Maksudnya Lantai lagi Kamu butuh buat apa Laptop Kira-kira berapa Yang sepertinya bagus Sudah 6 juta Aku ternyata kamu Kamu beliin Apun aku Itu jika bakalnya Ini bisnis pertama kali Awal-awal ya Saya bayar programmer Tetap 10 bulan Dia keluar Dia lemas aku malu Bagaimana sama mas Dia gak bisa ngerjain mas Lalu kali ini aku Gagal Dia bilang gitu Terus gimana Kusaha nanya balikin duit ke mas Si Kenapa yang kamu balikin ke aku Aku pengusaha Aku risikoku Mas Setidaknya begini mas Kasih aku Kesempatan untuk Bayar sesuatu ke mas Saya Dalam bentuk kerjaan Kulingan Nah nantilah Kusaha nanti Ya kalau ada Saya bilang gitu Ya dah ini risikoku Nah kita aja selesai Ya dibalikin semua Laptop Saya cari lain Ya sampai sekarang Masih baik aja Ya Baik ya teman-teman ya Harus ngerti Angka cukup Jadi kalau kita bisa Ngasih lebih tinggi Kasih lebih tinggi Kalau gak bisa Ngasih lebih tinggi Jangan awal Gak usah terima Ya Boleh Ah bagus banget Jadi gini nih Dulu sebenarnya Semuanya yang saya Saya lamar Itu adalah SS Engineer Cuma saya inget banget Saya sering Baca majalah swat Jadi waktu kecil itu Waktu SMP kelas 3 lah STM kelas 1 lah Itu kakak saya Kan sering beli majalah swat Soal sembahda kan Nah saya itu karena Sudah dicekokin sama papa saya Untuk jadi pengusaha Ya papa saya kan seorang karyawan tuh Pulang malam-malam Terus kayak Kasian banget gitu kan Stress Terus Anak tuju Gak bisa gerak banyak Hasilan Kalau manager pun juga Kalau anaknya tuju Gak berat ya Ya gak Nah Jadi Apa ya kayak Papa saya bilang gini Ya Jangan lu lagi salah papa Baik kamu kecil jadi bos Atau dia jadi kuli Nah ini dia begitu kan Terus Singkat cerita saya Udah sih Tanah kan Harus jadi bos Harus jadi bos Nah pas kakak saya Langganan majar Sering beli majalah swat Saya baca Cuma saya bingung Portofolio Investasi Stock Bursa Dan yang lain-lain Gak paham ya Index-index Yang lain-lain Saya cuma paham satu rubik Bila usaha Itu saya baca terus Ya Nah itu saya baca Nah Selama apa Yang paling sering Biswa itu yang keluar Adalah Perusahaan dengan Management terbaik Perusahaan dengan Management terbaik Sama konglomerat terkaya Kan begitu ya Kalau konglomerat terkaya Dari dulu cuma dua William Surah Zahia Sama Ya Ling Sulyong Cuma dua itu Kalau itu nomor satu Nomor dua Nomor satu Nomor dua Dari dulu gitu Hartono dulu belum Belum segede mereka Ini lebih gede Ya Sekarang kan paling kaya Dari keluarganya Hartono Atau Jarum Kalau dulu enggak Kalau enggak Apa Grupnya Indo Grupnya Astra Dan kalau keluar yang namanya Management terbaik Belum pernah saya lihat Selain Astra Yang nomor satu ya Lalu itu saya lihat Wow Management terbaik Astra Terus kakak saya Nah ntar di United Tractor Dan keterima Dan berkualitas Dan dia bisa Membiaya kita Kakak saya Nah terus Kakak saya nomor dua itu Masuk ke United Tractor Di Tempatnya di Balai Papan Nah kakak saya Nomor tiga Daftar ke Astra Enggak keterima Terus cerita tentang Tesnya seperti apa Tesnya berlapis nih Tes pertama keterima Pas wawancara mungkin Enggak keterima Saya penasaran banget Wow Kalau aku suruh Milih kerja Aku akan mulai Astra Aku akan belajar banyak di sana Gitu tak aja Nah jadi kebetulan Saya daftar Di beberapa tempat Yang dipanggil tes Yang pertama di Astra Langsung keterima Gitu lah Sampai Ya apa mungkin Masji Mungkin dari Seandainya kita Dalam sisi UKM Bagaimana agar Kita tampil Sehingga Pelamar-pelamar Waktu itu Saya 4000 orang Yang lamar Di Astra Di akatan saya 400 orang Ikut tes 11 orang Terima Saya itu Pas testing Pesiko tes aja Itu dari Berapa ya Mungkin 200an orang Ya sekitar Satu ruangan Begini Itu masuk lagi Sudah tinggal mungkin 30 persen Kan tesnya Dua kali Terus aku tesnya Habis itu Kepacaran dua kali Sama kesehatan terakhir Jadi kayak Saya Bagus Bagus juga sih Gini loh Kalau saya sebenarnya Secara kompetensi Gak bagus loh Kenapa Saya hari pertama Saya kerja Saya lapor Ke bos saya yang hadap Ini setelah Conti job training Tiga bulan kan Hari pertama Saya harus hadap bos Komisi pak Saya boleh bicara Sebentar pak Oh ya Jurni 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 Ini saya baru tahu pak Kalau ternyata Pembeliannya semuanya Ini keluar negeri pak ya Oh ya ya Terus di gabor Paling banyak Kenapa sih Pasti gak bisa Basin Masa kamu gak bisa Basin itu Bisa lolos tes Saya gak perlu Dapat kebocoran Tesnya asal Seperti apa Pemwacaranya Saya balik pak Masraka nih Ayo bayang Jangan pada pikir Yang bagusnya Ayo tau gak Ini rahasia saya ini Terus tau gak Terus gimana sih Terus gimana Gini pak Saya belajar dengan sangat cepat Kalau bapak kasih kesempatan Tuhan saya Saya tidak akan sia-siakan itu Saya akan sangat cepat Sangat cepat saya belajar Saya cuma ngomong gitu aja Sudah-sudah Oke Kamu bisa belajar Sama Midi tuh Bagus ya Bahasa Inggrisnya Midi ini Midi Anto Bisa bahasa Inggris Bahasa Haukian Bahasa Mandarin Bahasa Tioju Bahasa Jawa Jodok-jodok Begitu Jadi saya itu tiap hari Dengerin dia tuh Telefon Halo Can I speak to May I speak to This PD calling phone Itu tak Saya hapalin tuh Tiga bulan saya lancar Plus Inggris-inggris lah Can lah Can lah Kan gitu ya Pokoknya kan Kalau disana Di Batang kan Dekat Singapura Sampai orang Singapura Ngomongnya kan Tidak ada question mark Gitu loh Have you received my fax? Gitu loh You have received my fax, ho Kan gitu Gitu loh Gitu loh Nah tapi Buat saya gini Waktu saya Dikasih tahu Rule model Kamu belajar sama Widi Bagus dia Itu dia Widi Terpaut satu bulan Masuk sebelum saya Terus dia begini Sebenernya ada satu lagi Saya Bayer yang kamu gantikan Namanya Lucy Dia nikah punya anak Dia keluar kerja Lucy Is the best buyer I've never had Dia bilang begitu Yang pernah saya miliki Lucy is the best buyer Baik pak Saya akan belajar Semuanya Beliau-beliau Eh saya datangin Lucy yang datangin Ya Si Pak Lucy itu Saya datangin juga Karena suaminya kan Masih belajar di Astra Jadi saya datangin dia Saya lihat Saya belajar Si Pak model Si Widi Saya model Kesintinya Perendah hati aja lah Teman kita dipuji Ya kita belajar sama dia Ya Dan izinkan saya belajar Sampai bapak Nah Waktu itu Bahwa saya Profesionalisnya Aku Buranget Namanya Pepperdine Ini siapa ini Buang-buang Pepperdine Siapa ini Itu aja diributin loh Step plus ini Kalau kita buka Ini gak boleh dibuang sebarangan Sama dia Dibuka Terus dikumpulin Satu kotak kecil Ya Jadi dikumpulin Satu kotak Dikumpulin Masukin kan Ini kotak transparan nih Terus Habis itu ditutup sama dia Pakai tutup transparan Diselotin sama dia Dia jadi Pajangan satu Pajangan dua Itu cuma isi step plus itu loh Anda bisa melihat ya Orang kayak apa Profesionalisnya Dan dia sebutnya Mister perfect Di Perusahaan Dengan patah ibu karyawan Dia disebut Mister perfect Oh bos itu cakra ya Mister perfect Dan paling Dianggap mencenggelkan disitu Kenapa? Anda susah untuk bernegosiasi sama dia Karena mesti ada kalah Kan gak? Nah terus apa? Tapi tidak disukain sama Anak gue semuanya Anak gue tuh setiap kali Makan Ngomongin Bapak lo tuh Bapak lo tuh Maksudnya gitu ya Nih Kamu bisa ngomong gitu ya Nah Diomong kita tuh Tapi saya Fisiknya gini Saya gak mau ngomongin bos saya Kalau saya masih makan disitu Ngerti gak? Ngapain saya ngomongin Orang yang saya disitu Belajar sama dia juga Saya cuma berfisik gini Terus gini kan Sering Paling sering diomong gini Tuh Bapak lo tuh Jadi Dari Pah dan Titan Ngomongin bos kita terus Coba mikir gak Ini perusahaan Multinasional Company QS 9000 Bukan ISO 9001 QS Quality System 9000 Kalau output yield Atau yang diizinkan Untuk tidak reject Adalah 99,998% Kalau 100 ribu itu Baru boleh Satu yang ada Dua yang reject Ada dua reject Anda harus buat Edisipan report Salah satu Edisipan report Inspirasi dengan Practical Problem Solving Yang Anda pernah dapatkan Cuma dua reject doang Public Cheap Semicdoctor Pasal itu terbesar di Indonesia Ya Nah Saya bilang gini Gak mungkin ya Perusahaan multinasional CEO-nya orang Amerika Menghayir orang Sekualitas Bos kita Dan tidak berkualitas Gak mungkin Mesti tidak berkualitas Ngerti ya Cuman kualitas itu Kadang-kadang berilman itu Tertutupi oleh apa Kesirikan kita lah Setelahnya Apa namanya Kesimisan kita Gak kesiliran tidak sukaan kita Sama sikap bos kita Yang mungkin terlalu perfeksionis Ngerti ya Nah saya gak mau itu Saya mau belajar sama dia Jadi Saya termasuk paling dekat sama beliau Pak Ijil pak Mau belajar sebentar Pak Kalau saya ketemu kasus seperti gini Itu bagaimana pak ya Pak Kalau saya ditekan oleh Orang produksi Apa yang saya katakan Pak Saya begitu Pak Ini Sebelumnya ngomong begini Bagaimana caranya saya bernegosiasi dengan dia Itu keren banget Ilmunya Ya itu Saya belajar sebenarnya Hidden Message Saya Kalau orang ngomong gini Artinya dia seperti gini Ke orang ngomong gini Artinya seperti gini Ini ada Hidden Message Itu saya pelajari setelah itu di NLP Yang disebut namanya Comparison Division Ya Nah Kayak Pembanding yang dihapuskan Kalau misalnya orang bilang sama anda gini Oh harga mu kemahalan Dibanding siapa Nah Kalau dia bilang gini Bisa lebih kurang Bisa kurang gak Bisa kurang gak Artinya Dia tidak punya pembanding Dia cuma punya mungkin budget Ya Nah bisa kurang gak Nah dia bilang gitu Boleh tau pak budgetnya berapa Mungkin gini Karena apa Karena dia tidak punya membanding Gak usah langsung ada Bandingkan Langsung ada Banting harganya Gak usah Itu saya belajar sama bos saya Paham ya Nah Jadi Di Astra ini ya Mungkin banyak orang yang akan bersyukur ya Itu bener yang disebut namanya Menjadi aset Bagi bangsa Itu menurut saya sampai sekarang Itu bener Nah Jadi Ini inspiratif banget ya Menurut saya Saya Tidak pernah merasa Kecewa Bahkan saya berterima kasih banget Meskipun waktu saya sangat singkat Saya belajar banyak di Astra Dan yaitu Setahun 4 bulan Selama setahun full Hampir setahun full Saya Hampir tidak pernah absen Maksudnya gini Tidak pernah gak masuk Senin sampai minggu Senin sampai minggu Jadi waktu itu Memang ayah saya Saya punya ayah Ah keren banget ya Ayah saya itu Ayah yang bijak Dan pemimpin yang bijak Kalau kasih sama saya Bikin ya Gue ingat ya Jangan kerja tanah duit Kerja Bangun skill Credibility Network Itu ayah saya bilang begitu Nah Itu yang saya pegang terus Manfaat Waktu ini Sebisa mungkin Itu belajar Jangan hitung-hitungan Sama temenmu Jangan hitung-hitungan Sama pos Itu ayah saya Jadi saya itu Kalau bilang Punya tabungan apa Tidak berlebih Pada saat di Astra Tapi ya itu Senin sampai minggu Saya masuk Satu minggu Pada saat temen-temen cekak masuk Saya masuk Saya belajar di ujungnya perusahaan Karena kan Kalau Astra kan buka 24 jam Dikasif kan Jadi ujungnya perusahaan itu apa Bagian penerimaan barang Ujungnya perusahaan Bagian payment Itu aja Saya pelajarin dari ujungnya Sampai di produksi Jadi saya cukup memahami produksi Seperti apa Ngerti ya Kadang di cerita apa Padahal saya bagian purchasing Saya mau dikotakin Dan mungkin tidak hanya Pada saat di Astra ya Saya kerja kratek di Nasional Gobel Pada saat STM Saya juga bermain set Seperti gitu Mungkin ya inilah Ini ayah saya yang Mendidik saya seperti itu kan Ya Nasional Gobel bagus Ya kan saya cari yang terbaik Bapaknya pada saat kerja kratek Kamu manfaatkan Tentu sepaksimal mungkin Ya paham Sudah Dikasih satu bagian nih Kalau saya kratek Kasih bagian itu Dua bulan Saya minta Ibu ini kan waktu Nggak bisa tiga bulan Bisa nggak tiga bulan Nggak bisa Dua bulan Orang itu biasanya Nego Kalau bisa dua bulan Absin tiga bulan Saya nggak mau begitu Saya mau tiga bulan nih Nggak Nggak bisa Disini maksud kamu Pakek kerja dua bulan aja Oke Teman-teman Milih satu bagian Tentu disitu doang Eh ini kita berdenang Waktu itu Dengan Sunan Gobel Ya Milih satu bagian Disitu Terus saya bilang Ibu boleh nggak Ini kan Apa namanya Team leader lah ya Supervisor lah Saya boleh nggak Saya belajar Tidak di satu tempat Kamu berapa aja ya Semua Dari mounting Sampai finishing Sampai packing Testing Packing semua Kalau kamu mau silahkan saya Baik ibu Saya belajar bagian Boleh Boleh Jadi lima hari disini Lima hari disini Maling Dua bulan Kata Jadi saya sampai Making pun saya ngerti Ngelakkan yang bener Bagaimana Ngetesting bagaimana Ngerti saya Paham ya Nah Ini loh teman-teman Yang paling penting Carilah orang Yang kehausan terhadap Ilmuannya tinggi Wah itu Itu bakal Tidak menjalankan perusahaan anda Tapi menumbuhkan perusahaan anda Ada dua macam ya Tim itu Wah udah autopilot nih mas Autopilotnya kamu maksud Dia menjalankan perusahaanmu Atau dia menumbuhkan perusahaanmu Itu beda Kalau anda cari orang yang menurut-menurut Gini aja nih Tapi anda punya risiko loh Menghayatin yang jagoan Belum itu dia menurut anda Nanti ya Kayak Yudi pun juga Itu kan berkualitas ya Akhir tahun lalu Dia ngomong gini Mas Aku mau tahun depan Dia bilang begitu Gimana dia Serai ke aku mas Semuanya mas Biarkan aku yang finis Oke Dia lihat Ya Kalau seorang tim saya Yang ngomong seperti itu Enak gak sayang Sepedaan terus ya Saya berharap Salman Juga begitu lah Tapi saya udah berharap Sama-sama sama penda Kalo saya pada Randa Aduh kamu bertiga nih jagoan-jagoan kok Kamu Lebih dari cukup Kalau anda tau Rangga Otaknya Sedasnya luar biasa Speknya Fenda Ngetirinnya jago Gila lah Bagus loh Fenda Oke Makasih ya 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 Boleh-boleh Nah tadi saya katakan Sehingga dia menulis Di belakang sini kan Tuliskan ekspetasi secara limu Ya Saya bisa tanya dulu Angkat cukupmu berapa Ekspetasi secara limu berapa Nah kadang-kadang berbeda nih Misalkan Tadi itu Dia minta 3 juta Eh dia minta 5 juta Saya biasanya bisa gaji 3 juta Gak saya terima Nah tapi apakah itu akan menentukan Karakter orang ini Sementara kan dia juga pasti Ingin menghargai Tali dan skillnya Misalnya Dia single Belum menikah Sebenarnya dia cuma butuh 2 juta Sebulan Enak gitu Tapi Ini minta ganjinya 15 juta Gitu Ya Apalagi Sebenarnya kita mampu aja Bayar 15 juta Kalau aku sih cenderung tidak Kenapa? Karena aku gak suka dengan Karakter orang yang banyak Nonton seperti itu Nanti 15 juta Mereka pernah cukup Sobat Berdian Ya Aku lebih cenderung gini Kalau orang bilang gini Ini contoh ya Yudi Yudi itu berkualitas banget Jadi dia di hire Oleh kawan saya Habis itu Dilembar ke saya Oke Yang mau minta gaji berapa? Gini mas Sama yang aja deh Sama yang sebelumnya Kalau dia punya pengalaman kan? Sama yang sebelumnya mas Nanti kalau Yudi jalan Untung Nanti baru lah Mas Bisa pertimbangan lagi Dia memang begitu Dan Yudi 5 tahun gak naik gaji 4 atau 5 tahun Gak naik gaji Sampai pernah Senior programmer Yang lebih somong Daripada dia Tapi memang pinter Makan orangnya Menjenggalkan banget Ini digaji lebih tinggi Daripada Yudi Yudi kamu rela Gak apa pas Ya jelah Dia udah punya keluarga kok Aku belum Itu keren Tapi kalau kayak gitu Kesannya Kita yang jadi Kayak gak tau dari ini Jadi Nah Oh gak Beda ya Beda ya Beda kita tidak Mau membeli Dan kita tidak Mampu membeli Yudi Itu Pada dasarnya Infrastruktur Bisnisnya infrastruktur Bisnis Startup digital Itu infrastruktur Jadi Ramah banget Ngoding Dicoba Ngoding lagi Coba lagi Makanya banyak yang geding Mas ya kan Karena bangun infrastruktur Dia ngerti itu Dia ngerti kita masih rugi Makanya dia tidak Minta naik gaji Nah Bahkan nih Krisenat Teman-teman tuh ya Kita menggaji teman-teman Tidak hanya berdasarkan Kompetensi dia Kita bilang gini Gini ya Contoh nangga Nangga Kamu masih jomblo nih Kamu kualifikasinya Sebenernya CFO nih Eh sorry CTO bahkan Ya Sebenernya Di bawahnya Yudi satu level lah Senior programmer Tapi bisa jadi CTO Cuma gini nangga Aku tetap Gaji lalu sebagai Ya telah siap Paling main supervisor Atau apa Buat solusi di Teman-teman yang sudah nikah Saya mau gitu Soalnya nikah Bisa penuh Kebutuhannya duluan nih Kita ini family Ya mas Apa mas Itu timbul seperti itu Satu pertanyaan lagi boleh mas? Boleh banyak juga tulisan Satu doang Nah sekarang Bahas lagi kakak cukup Banyak juga karyawan saya itu Yang udah kerja Lebih dari lima tahun lah Nah cumanya kan kadang Gimana ya Kita kan menghire karyawan Juga karena attitude Makanya kita pertahankan Tapi juga sebenernya Kenaikan gaji itu kan Juga based on Gimana mereka mau Meningkatkan skill mereka kan Bukan berhasilkan loyalitas Nah Kadang Saya suka agak bingung ya Misalnya ada orang yang Udah di training Udah ini Tapi kemampu Bukan kemampuan Kemauan belajarnya Gitu-gitu aja Ya tapi mau gak mau Mesti naik gaji gitu loh Jadi ibaratnya Ada orang Suka bilang karyawan lama itu aset Tapi menurut saya Kalau yang lamanya Tapi gak mau berkembang Kan jadi kayak penalu gitu kan Nah kalau mas J Jadi saya Mas J Mempertahankan Atau dipindahkan Dipindahkan divisi Juga gak ada divisi Yang bisa terima dia juga Saya punya karyawan Yang saya hajar pada saat Di momentum ini Yang buat ikan sama I Itu usianya Pas saya hajar Dan 50 tahun Jadi saya udah ngerti Dia gak produktif Dan saya ke saham lagi Kenapa saya lakukan itu Karena loyalitasnya Dia sama saya Pada saat itu Ya beliau ini Ada suatu kejadian lah ya Sehingga dia Kalau om keluar Aku keluar Dia udah gitu Dia bilang sama saya Kan om karena Anaknya kembali saya om Kalau om keluar Aku keluar Nah karena dia Ikutin saya Seperti gitu Saya pegang Katakan aja Dan pas saya Mbak memperusahaan baru Saya ambil Mbak membuat Perusahaan baru Ya mau ikut ya Kalau om tarik aku Aku kesana Tapi usia 20 tahun Mau di Jadiin sekena apa Susah Mungkin Mas Uko juga Masih inget Sama temen-temennya Yang disana Di tempat Itu juga Pernah ada yang tanya Tidak adil Mbak ini kan Sekarang Apa kerjanya Momen itu Sudah dipindahin Ya sudah dipindahin Ke Bandung Dia masih di Batam Terus dia di Batam Dia digaji Tetap sama Emang tidak saya naikin sih Tidak saya naikin Terus juga kan Tetap gaji bersama Tepat saham lagi Nah Coba Jelasin dong Gimana keadilannya Kalau mau cari keadilan Cari Di akhirat aja Saya bilang gitu Buat kamu mungkin Tidak adil Tapi aku Aku adalah orang Yang akan Mengingat jasa orang Ya Berarti dia pernah Loyal sama aku Ya Kok kamu bilang Sekarang dia Mungkin kerjaannya Tidak banyak disana Ya sudah Anggap aja itu Uang penjonya Di dia Kalau seandainya Dia adalah orang tua saya Atau orang tuamu Kamu akan mengatakan Adil atau tidak adil Aku bangun bisnis Berdasarkan seperti itu Jadi nomor satu We are family Saya bilang gini Sama tim Mas Kadang-kadang UG itu enggak enak juga Misalnya kan Tahu kondisi perusahaan kita Seperti apa UB kan agak Motan kan Bincang masalah Apa namanya Kita itu pro programmer Itu sebenarnya 30 Yang kejadian sekarang baru 15 Makanya enggak kejar Kejar Nah Mas Mau kontrakan ini mas Tapi sekian mas Kalau di sekolah ini Bagaimana Udah Nanti aku cari dulunya Tapi enggak enak mas Udah Enggak usah enak Ini adalah kerjaan Ini tugasnya bos Nah Buat aku Kita enggak mampu pun Ya gimana caranya Harus memampukan itu Kita bosnya kok Kita kepala sukunya Terus juga Misalnya gini Pernah waktu itu gini Mas Aku perlu gini Gimana mas Ya sudah Apa Aku yang bayar Saya mau gitu kan Tapi mas Nanti yang lain iri Gimana mas Kalau yang lain iri Suruh keluar kerja aja Saya selalu gitu Kalau ke sini Mau iri-iri ya Makanya ada juga Waktu itu kan Yang bocoring gaji Salah satu ngomong Terus memperlokasi yang lain Enggak memperlokasi yang lain Kenapa Value-nya yang lain itu Kuat mereka Sama kita Yang satu ini Yang memperlokasi Sebenarnya dia gak sakit hati Sama saya sih Dia sakit hati Sama Yudi Gitu ya Ya sempet lah gitu ya Sakit hati sama Yudi Tapi sekarang udah baik lagi On the right track lah sekarang Ya Sempet tegang sama saya Cuman dia Saya itu gini loh Pernahusnya Saya ingin ke mereka Adik-adik saya Yang tua saya Atau orang tua saya Kalau dia pensiun Ya sudah Saya bilang Udah lah Bahan ijatannya pensiun aja Kita gaji gak apa-apa Lain politis Perusahaan ini buat apa sih Kalau bukan untuk menyejari Hantar orang yang berdasar bagi kita Saya bilang begitu Ini sebetulnya Keliatannya Wah Ini gak produktif nih Eh suatu saat kamu juga Tidakkan produktif tau Dan kamu mau gak dibuang Dimati Joko Sama anakmu Paham ya Jadi buat saya gini loh Saya ngeliat nih Pas nonton film R2 Gru Yakin Semakin yakin banget Bahwa cara ini adalah benar Dan the best menurut saya Kenapa Pas saya nonton film R2 Saya ngeliat Wow Seorang kepala suku Seorang kepala suku Dan Pendiri Kesultanan Turki Usmani Pada saat dia audit Pak Aja kan Oke Jadi kekayaan R2 Apa saja R2 Apa saja Dia Itu kuda Aktol Gali Aktol Gali Ada R2 Aktol Gali Terus Sama Pakainya menekat sama dia Sama pedangnya dia Wah gak mungkin Prinsiple B Prinsiple B itu istilahnya kayak Gubernur-nya Gubernur Di atasnya kepala suku Jadi suku-suku itu Dia ada Kepala sukunya lagi Ya Dan ini bapaknya Osman Gosi Sultan Turki Usmani pertama Nah Ini Buat apa Tanya dia Dia kalau dapat duit nih Dibagiin sama rakyatnya Terus saya tanya Rakyat yang dibagiin nih Apakah yang produktivitasnya Bagus-bagus Enggak Apakah yang kerjanya Hebat-hebat Enggak Jumbo pun juga dibagiin Apakah mereka tidak layak Mendapatkan dari kita Kadang kita berpikir gini loh Tapi mas Aku kalau sedekah Sedekah aja Aku lebih baik yang kayak gitu Tak singgirkan dulu Mas Nanti jadi virus Kenapa Dia gak produktiv lagi Di tempat kita Nah Aku mendingan apa Orang tak keluarin Tapi nanti Perusahaan kita produktiv Habis itu Tak sedekahin Aduh Nah ini Masih penuhnya Keberkahan di proses Kita menjaga keberkahan Keberkahannya apa Ini jagain nih Orang ini Ini orang tua kita Nah Yang lain gitu juga Kalau mereka berpikir panjang Wah nanti suatu saat Itu loh Mas Jaya aja Buang dia Aku pun juga gak dihitungkan sama dia Ya Cuman kenapa kita berpikir Perusahaan itu Sampai se-strik itu Berpikirnya Yaitu kembali Ideologi kita itu Sudah terpunaruh Dengan ideologi kapitalis Itu loh Bersetan Paham ya Maksudnya Gak rahsing hal ini Dan susah untuk memahami Pertanyaan terakhir Jangan bilang terakhir Anggaplah misalnya Ada dua orang Dengan background Sama Misalnya punya anak dua Bener-bener Cuma menghidupi Keluarganya aja Dan posisinya mereka Sama Tapi angka keputusannya Beda Karena gaya hidup Kan misalnya Yang kata sekolahnya Mungkin sekolah negeri Yang kata pilih Anaknya sekolah Sekolah swasta Seperti itu kan Nah Kita sendiri keputusannya Gimana Sementara Kita kan inginnya Mencukupi mereka Misalnya yang satu Mintanya Angka cukup kamu Berapa? 5 juta Yang satu Jomplah 7 juta Untuk kenaikan gaji Di tahun ini Itu kita akan memutuskannya Gimana mas Baik Nah kalau perusahaan kita mampu Itu enak Kalau perusahaan kita Misalkan sudah utung Ya kalau kita mampu Dia kasih 7 juta Dengan kompetensinya dia Kasih 7 juta Dengan kompetensinya dia Atau yang 5 juta Ini minta 7 juta Atau yang 7 juta Nanti ini Kompetensinya sama Dengan yang 5 juta Ayo untuk Dengan kompetensimu Atau gaji kamu lebih Itu boleh Ya gaji sebagai Semacam insentif Buat dia untuk bertumbuh Kalau mampu ya Nah kalau mampu Itu pokoknya enak banget Ngomongnya Kalau gak mampu Jadi pertanyaan begitu Ya contoh ini Masih Ini Ini Kebutuhannya itu Si B 7 juta Tapi kompetensinya dia Sama-sama si A Sama Kalau 5 juta Tapi kebutuhan beneran Bukan lifestyle Boleh yang kita kasih dia 7 juta Boleh Mau bentuknya sedekah Kompetensinya apa Boleh Kenapa itu kebutuhannya dia Nah Tapi nanti Kalau si A sama si B Ngobrol-ngobrol Tiktok Dia Iri bagaimana Suruh keluar Kok saya gitu Iri keluar Kenapa Satu Kamu ngapain ngomong Prahasia Masalah gaji Kenapa Kedua Kamu iri Sama rezekinya Orang lain Bukankah pada saat Dia Melahirkan Anaknya Anak itu Membah rejeki Justru inilah Kita harus Mengimani Nih Mungkin si ini Anaknya tiga Ini hanya dua Tapi kan Gak Gak Fret dong Bicara masalah Cuman masalah Punya anak lebih Terus Dapatnya lebih Dia begitu Kompetensinya Sama-sama Sama ke aku kok Nah Saya begitu Ya kamu Keluar raja Lebih juga Fera Saya enak sih Kenapa Nanti yang gini Menciptakan Tiga Yang tidak nyaman Cuman teman-teman Harus tahu ya Pada saat kita Berbicara seperti gini Dan merahkan seperti ini Itu harus Kafah Harus totalitas Semuanya Artinya Jangan setengah-setengah Kalau merahkan Sariah-sariah sekalian Jariah-sariah sekalian Itu lebih ke apa Paham ya Maksudnya apa Kayak gini Tapi tim apa Bisa tahu Masalah itu Nah Perhatikan timmu Satu per satu Ajaklah mereka Ngaji bersama-sama Satu pola pikir yang sama Itu kita lakukan Setiap selesai Ngaji bareng Dikir bareng Makan bareng Kebersamaan-kebersamaan Itu yang menciptakan Loyalitas Totalitas mereka Yang kayak gini ya Bisa teman-teman gini Mas Ji Aku ingin riset Tentang Kualitas tempatnya Mas Ji Itu Gimana kalau bisa seperti itu Aku mau tanya sama Mas Ji Itu rahasianya apa Nah Kamu jangan tanya sama aku Tanya sama timku Ngineplah sama mereka Silahkan Saya suruh mereka Oke Nanti kamu akan ngerti Seperti apa mereka di belakang Bahasa itu Jadi gak bisa setengah-setengah Saya sering bilang gini Sama Yuji Ini cara didik kita Didik seorang manager Bagaimana Atau didik seorang professor Selalu yang saya tanyakan Sama Yuji apa Kamu udah Pernah ke rumahnya Rangga Belum masih Ke rumahnya Satu level ke bawah Wajib ngerti detail Terus kalau ke rumahnya Dia Ngapain Mas Ji Bawa roti Malam hari Terus Mau ngapain Bawa roti Keperuannya apa Emang kalau bawa roti Terus mau keperluan Kamu dateng aja lah Kasih Sebentar gitu kan Ngobrol-ngobrol Selesai Pernah kamu lakukan itu Lu masih Takut Nah ini Aturan saya Satu level di bawah Harus mengenal detail Ini kayak gini Jarang bener Saya makanya pikir Pas nonton film R2 Ya Allah Ini keren banget Manajemen kepala suku Beneran kita jadi Sauran rezeki Bagi banyak orang Beneran Nah Wah kalau gitu Ngapain kita jadi pengusaha Gak bisa menikmati hidup Alah Hidupnya gak lama Nah makanya gini loh Jangan sering nonton Yosio lu Nanti agak cukupnya Ada beda Ben Ya ya silahkan Tanya Assalam Terima kasih Udah ada yang TFN TFN cuma ngobrol-ngobrol Gini doang aja ya Ini mas Jadi Kemarin Saya itu Dapet Karyawan Yang Alhamdulillah Bahkan Bisa membantu kami Dalam proses Sistem Sistemizing Di Apa Usaha kami Nah cuman Dia harus keluar Karena Nikah Gitu Jadi Apa Dan buat kami Kami udah satu misi Dengan dia Gitu ya Dan Ternyata Saya juga percaya Kalau Seperti yang Mas Jay bilang juga Gitu Bahwa orang-orang yang Satu Vibrasi itu Akan bertemu Gitu Dan Saya ngerasa itu Gitu Nah Dia berpengalaman kerja juga Di Perusahaan Apa Yang besar lah Gitu ya Dalam bidang garma itu udah lama Dan ketika dia masuk ke UKM Kami Itu sangat membantu Cuman Dia gak lama Gitu Nah itu Minta Masih Buat kami Yang Mumpung dia masih ada Gitu Sehingga bisa Tetap Apakah Mendapatkan orang yang sama Atau misalnya Perjalanan kami Ya seperti itulah Kira-kira Gitu Dan Jom Terima kasih Bahwa saya untuk Ngikat orang ya Salah satu memang untuk Itu ngikat itu Bisa pakai saham Tapi pada dasarnya Orang-orang yang saya Kasih saham itu Dia tidak terikat Karena itu juga Dalam artian Misalnya juga Pas saya ngasih saham Saya gak pakai kontrak Oh Kasih-kasih aja Gitu loh Kayak Masukku Itu kan Itu juga Saya bahkan Kasih sahamnya dua kali Kenapa Karena saya merasa Masukku ini kontribusinya banyak Sekarang aku gak banyak banget Malah saya merasa Keadil Aku masih megang Sama mayoritas Adalah Kasih lagi ah Gitu kan ya Kita kasih lagi ah Gitu aja Gitu kan Apa ya Saya itu Seperti gini Sip-risipnya Saya yakin Gitu jika linian Pada saat kita membagi Kepemilikan kita Pada orang lain Itu gak Gak tambah kecil Iya kan Gak tambah kecil Kadang Memerikan kerjaan kita juga Iya kan Selain kita bisa punya waktu Mungkin untuk ibadah Untuk keluarga Ya Nah juga Untuk mengembangkan bisnis juga Artinya Yang tadinya Mungkin kita terkumpung disitu Kita bisa mengembangkan bisnis yang lain juga Kan bisa seperti itu Oh iya Memang kalau perempuan itu susah Saya juga punya aturan Kalau udah nikah Punya anak Sudahlah gak usah ke tempatku Karena Kamu tuh Diperlukan dikeluarkan Saya bilang gitu Cuman kayak Hasnah Kan dia nikah sama Yudi nih Udah punya anak nih Terus Setiap pulang tuh Yudi diteror sama Hasnah Ya Tadi Gimana Yudi Nah gitu Diteror terang gitu Perkambangnya gimana Ini gimana 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 Ya gitu terus Wah Setiap pulang ditanya gitu Masak-mas Harus laporan duluan Kondisi Yudi bagaimana Sudah Pas ngaji ya Kan mereka setiap selesai Ngaji di rumah Pas Kamu gak bisa move on ya Dari Yudi Iya Bapak Gimana ya Kepilih berkontribusi Bapak Ya sudah lah Kamu bantuin kita lagi Ya Jadi inilah konsultan lah Gimana lah Boleh Bapak ya Boleh lah Ini dia gak minta gaji sebetulnya Ya Gimana nanti kita tambah-tambahin lah Gitu ya Nah Tapi yusuf banget Dia gitu kan Dia merasa kayak kotanya gak pake Dan dia masih punya kontribusi kesitu Ya itulah orang Kalau udah biasa produktif Susah kan mungkin kan Meskipun dia ada nikah kan Masih ada waktu luang nih Boleh gak kontribusi lagi Dan hasrah Systemizing saya yakin Jago banget Nah di industri Ya kayak gitu aja Kalau Perlu kasih Kasih Entah mungkin gak selalu Harus juga bentuk saham ya Kalau mungkin dia tidak Bisa berlama-lama Karena wanita kan Mungkin juga Bentuknya Tidak saham bisa juga Bentuknya Profit sharing Beda Saham sama profit sharing Saham itu kan Ke notaris Misalnya begitu Kebelikan selamanya Kalau profit sharing Pas selama dia ada disitu Dibagi profitnya Pertama saya lihat pola dari saya masih bilang input proses sama output Banyak yang tanya ya Masalah SJM Saya senang kalau teman-teman paham gitu ya Meskipun materinya dikit Gak usah banyak tapi paham Terkenalkan nama saya Di sini sih sebenarnya saya cuma mau pintar Jawaban aja Bener apakah simulasi Tadi di pertama saya lihat pola dari saya masih bilang input proses sama output Jadi CSM ini Di input ini tadi saya lihat di awal mungkin pasang iklan Ya gak terlalu over lah ya Biar si over tunis minggir dulu Di proses ini itu adalah bagaimana interview dan lain-lain Di sini barusan dijelasin Nah ternyata saya narik kesimpulan walaupun belum selesai mungkin materinya Tapi dari penjelasan masji yang dicampai tadi saya dapat 3 poin sih Manusianya itu akan muncul yang punya moral, tanggung jawab, sama kemampuan Dan dari situ juga akhirnya perusahaan juga Kayak tadi memberikan saham atau lain-lain Itu output juga dari si perusahaan untuk si karyawan Karena perusahaan itu punya moral juga Punya langsung jawab juga dan punya kemampuan Enggak hanya memperkaya diri sendiri Karena dari tadi saya mau tarik kesimpulan sebenernya Yang dicari manusia seperti apa sih yang harus masuk ke tim saya ini sebenernya Itu aja mas Jay, terima kasih Bagus Eh betul? Eh yang lain? Bagus? Ya menurut saya ini Ya itulah, ini perlenggan saya ya teman-teman Karena kan dulu kan juga saya belajar bisnis juga cumpang-camping kan Guru sana, guru sini, motivator Ya Dari luar dan macem-macem Kayak Ya itu saya terus merenung itu apa sih? Nyari apa? Kayak itu kan Eh? Nyari apa gitu ya Apalagi itu pas udah mendekati Mendekati Sebentar ya Berapa yang mau ya? 30 gitu ya Ya lah mendekati 40 waktu itu Saya udah mulai merenung gitu ya Ini salah Jangan itu salah Ya Saya gak kepengen ada salah Saya gak kepengen ada yang nyesel Ada Statement-statement seperti Pak Habibie Yang mengatakan bahwa Harusnya belajar agama Dan kita melupakan semua agama Padahal dulu kita mengatakan Kalau aku nanti punya penghasilan besar Aku mau pake untuk majelis tali dan macem-macem Ya anda pake duitnya untuk majelis tali Tapi ada sedikit yang tidak datang ke majelis itu Untuk penebusan-penebusan anda aja Ya Ya gak? Itu banyak aja Saya pokoknya sekarang Selang-selang ngaji Ngaji Jangan ganggu yang lain Selesai Ya Boleh saya begitu aja Dari teman-teman gitu juga Ngaji Ngaji Tapi ya kita ngasih contoh Kita ada disitu Tidak